Bahasa Melayu Tahun 3 Apa khabar murid-murid? Objektif pembelajaran kamu pada hari ini adalah Pada akhir pembelajaran ini, kamu akan dapat Melengkapkan teks menggunakan dua kata pemeri yang betul Hmm, apa itu kata pemeri? Murid-murid, tahukah kamu bahawa ada dua sahaja kata pemeri? Yaitu, ialah dan adalah Untuk mengetahui penggunaan kata pemeri ialah dan adalah Mari kita lihat contoh-contoh ini Kata pemeri ialah biasanya ditulis di hadapan frasa nama Contoh-contoh frasa nama adalah seperti ini Nama orang, nama benda, nama tempat, nama haiwan dan sebagainya Mari kita lihat contoh-contoh ayat kata pemeri ialah Perempuan yang berambut panjang itu ialah Lailah Makanan kegemaran saya ialah nasi goreng Haiwan peliharaan sahabat saya ialah kucing Adakah kamu nampak budak lelaki itu? Budak lelaki itu ialah frasa nama Jadi ingat Kata pemeri ialah digunakan di depan frasa nama Kata pemeri ialah pula ditulis di hadapan frasa adjektif dan kata sendi nama Contoh ayat Lailah adalah antara pelajar yang berambut panjang Nasi goreng adalah enak rasanya Salah satu sebab mengapa orang menyukai kucing adalah kemanjaannya Adakah kamu lihat budak perempuan itu? Namanya ialah kata sendi nama Di hadapannya menggunakan kata pemeri adalah Adakah kamu lihat kucing itu? Nama kucing itu ialah frasa adjektif Jika ia hadir di hujung Jadi di hadapannya ialah kata pemeri adalah Untuk memahami penggunaan kata pemeri dengan lebih mendalam Mari kita buat soalan uji minda Kamu akan memilih kata pemeri yang sesuai Dan kata pemeri ialah ditulis di hadapan frasa nama Kata pemeri adalah ditulis di hadapan kata sendi nama Ataupun frasa adjektif Soalan satu Penggunaan pengecas telepon yang diubah sesuai juga Dot-dot sangat berbahaya Kamu lihat di hadapan kata pemeri itu ada kata sendi nama Jadi kalau ada kata sendi nama Kata pemeri yang sesuai Ya betul Adalah Alat yang digunakan untuk memotong kayu Dot-dot-dot bergaji Lihat di hadapan kata pemeri Ada frasa nama Nama benda yaitu bergaji Jadi jawapannya di situ Apa Betul Kata pemeri ialah Soalan tiga Tujuan kakak keperbustakaan Dot-dot-dot untuk meminjam buku rujukan Hat di hadapan pilihan jawapan kata pemeri itu ada kata sendi nama Jadi jawapan di sana Apa Hmm Ya betul Kata pemeri adalah Soalan empat Antara kedai yang sering dikunjungi ramai Dot-dot-dot Kedai Pak Mail Hat di hadapan kata pemeri ada frasa nama Iaitu nama kedai Pak Mail Jadi jawapan kata pemeri yang betul ialah Soalan lima Pematuhan undang-undang jalan raya Dot-dot-dot Penting demi kebaikan bersama Lihat ada frasa ejektif di hadapan kata pemeri Jadi jawapan di sana Ya betul Kata pemeri adalah Soalan enam Hobi ayah saya Dot-dot-dot memancing ikan Hat selepas kata pemeri Itu ada frasa nama Haiwan ikan Jadi kata pemeri yang sesuai Apa Ya betul Kata pemeri ialah Pasal untuk aktiviti pembelajaran Mari buka buku aktiviti Kata surat enam puluh tujuh Kamu akan melengkapkan email Falam semasa Menggunakan kata pemeri Ialah dan adalah Yang betul Semoga video ini Membantu murid-murid Untuk mencapai objektif pembelajaran Selamat belajar confrontasi Jangan lupa ating. �� kita Jangan lupa ating.